Sementara itu tiga tersangka pelaku penganiayaan terhadap AD siswa SMP di Pontianak, Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maafnya kepada korban, keluarga, serta masyarakat. Kepolisian Pontianak telah menetapkan tiga pelajar SMA terduga pelaku penganiayaan terhadap AD. Proses hukum terhadap tiga pelaku penganiayaan tersebut terus dilakukan meski dari hasil visum rumah sakit tidak ditemukan luka pada tubuh AD. Didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah, Kalimantan Barat, tujuh dari tiga terduga pelaku penganiayaan terhadap AD siswa SMP di Pontianak, Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maafnya kepada korban, keluarga, serta masyarakat. Ketiga terduga pelaku mengakui perbuatan mereka. Namun mereka membantah melakukan penganiayaan pada area sensitif korban termasuk pengeroyokan. Polisian Pontianak telah menetapkan FA, TP, dan EC pelajar SMA terduga pelaku penganiayaan terhadap siswa SMP AD. Proses hukum terhadap tiga pelaku penganiayaan terus dilanjutkan, meski dari hasil visum rumah sakit promedika, polisi merilis tidak menemukan tanda-tanda luka ataupun memar pada tubuh AD. Polisi juga membantah adanya kerusakan organ intim AD akibat penganiayaan. Namun sejauh ini AD mengalami depresi berat. Ada pada area sensitifnya itu mendapat penganiayaan, menhasilkan peneriksaan beber, menatakan bahwa tidak seperti yang disebutkan pada media sosial tersebut. Jadi, dari keterangan dokter itu, masih butuh, masih minta. Tidak ada. Tidak ada yang aneh. Tidak ada perlutaran. Hingga kini, Polda Kelimatan Barat telah meminta keterangan belasan orang terkait kasus penganiayaan siswi SMP di Pontianak. Di antaranya korban, ibu korban, dan tiga terduga pelaku yang seluruhnya masih berusia 17 tahun. Kasus penganiayaan AD berawal dari cekcok di media sosial. AD siswi SMP berusia 14 tahun dikeroyok tiga orang pelajar SMA pada 29 Maret lalu. Namun keluarga korban baru melapor ke polisi pada 5 April. Dari keterangan saksi, kasus penganiayaan berlatar belakang masalah asmara, kemudian viral di media sosial. Tim Lipitan AINUS melapor. Sub indo by broth3rmax